Intro Yo, you're back again to my channel, Yusuf Al Fresco Official Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam kondisi fit dan sehat selalu Dan di video kali ini, kita akan berkunjung ke salah satu kolong flyover di Kemayoran Dimana di kolong Kemayoran ini, nantinya bisa kita temui kolaborasi pihak-pihak yang saling berkepentingan Untuk menjadikan Jakarta yang lebih baik, lebih maju, lebih indah dan membanggakan tentunya Bagaimana informasi dan keseruan yang akan kita dapat dari video kali ini? Yuk teman-teman, tonton video ini sampai selesai Jangan lupa juga nanti kita berikan apresiasi juga buat teman-teman di balik layar Yang telah berkontribusi dalam kemajuan Jakarta saat ini Jakarta, a city of collaboration Atau Jakarta adalah kota kolaborasi Semboyan dan moto ini sudah kita dengar tentunya di mana-mana Dan banyak kita jumpai tulisan-tulisannya juga ditulis di berbagai tempat Di hampir seluruh bagian kota Jakarta teman-teman Dan kali ini, gue berada di kawasan kota Kemayoran Tepatnya di bawah kolong flyover Kemayoran Seperti kita ketahui bersama bahwa di Kemayoran ini Kawasannya adalah kawasan eksklusif Di mana di Kemayoran ini dikelola oleh dua instansi yang berbeda Namun saling berkolaborasi untuk bersinergi Memberikan sumbangsinya terhadap Jakarta teman-teman Dua instansi berbeda yang saling bersinergi di sini Maksudnya adalah bahwa sebagian besar wilayah Kemayoran Memang berada dalam wunang Pemprov DKI Jakarta Dan dalam sebagian lingkup kecilnya lagi Berada dalam wunang PPK Kemayoran Di bawah naungan Setnek Namun, di video kali ini Kita akan berkunjung ke salah satu bagian dari kota Kemayoran ini Yang berada dan menjadi wunang dari PPK Kemayoran Di bawah naungan Setnek Atau Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Dan kali ini, gue berada di bawah persis Kolong flyover Kemayoran Dan di sini kita bakalan melihat teman-teman Beberapa pekerja yang berada di bawah naungan PPK Kemayoran Di bawah Setnek atau Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Yang juga ikut berkolaborasi di Jakarta Memberikan kontribusi dan sumbangsinya Untuk kemajuan dan kebaikan Jakarta teman-teman Dan kita lihat Apa saja sih yang sudah dilakukan Dan diusahakan oleh teman-teman kita Yang berada di bawah naungan PPK Kemayoran ini Yuk, kita intip Di bawah kolong flyover Kemayoran inilah saat ini menjadi basecamp Bagi teman-teman yang terbentuk dan tergabung dalam tim Swagelola Pusat Pengelola Komplek Kemayoran PPKK atau PPK Kemayoran Di bawah naungan Setnek Tim Swagelola PPK Kemayoran diketuai oleh Insinyur Haji Suryadi Terdiri dari beberapa tim dan koordinator lapangan Dan salah satu tempat yang kita kunjungi saat ini adalah Wilayah dari tim merah Di bawah koordinator Ibu Yanti Nirmala Karim Tim Swagelola ini sendiri memiliki tugas yang bermacam-macam teman-teman Misalnya kebersihan, penanaman, penyapuan, pemotongan rumput, pengangkatan sampah, dan bahkan pengaspalan jalan Dan masih banyak lagi hal yang lainnya yang mereka kerjakan disini teman-teman Bahkan penataan terhadap kolong flyover Kemayoran ini Yang dulunya memang pernah kumu Sekarang sudah disulap oleh mereka menjadi tempat yang unik dan menarik Dan bahkan sekarang bisa dijadikan sebagai basecamp atau tempat berkumpul Bagi para pekerja di tim merah ini sendiri teman-teman Terima kasih telah menonton Jadi keberadaan taman ini konsepnya gimana Bu ya? Kita nggak ada konsep-konsep Pas begitu diserahkan Ini kan tadi awalnya kumul banget Jadi suruh Pak Petua tolong diberesin Dikasikan tanaman-tanaman bias Terus segala-galanya udah ya datang Jadi kita ya begitu aja seperti air yang mengalir Jalan mengalir aja ya Bu ya? Butuh berapa lama ini Bu untuk mengerjakan satu kolong flyover ini? Jadi kita kerjakan itu dari bulan November tahun 2019 Kelar kapan? Sampai sekarang belum kelar-kelar Jadi masih ada aja? Penanaman, perawatan, berjalan tiap hari ya? Masih ada aja? Masih ada aja? Ada aja? Di sini kan kekurangan matahari ya? Terus tanahnya juga kan bekas largasan Jadi tuh kita coba-coba tanaman yang kita tanam nih Kira-kira cocok atau nggak ya dengan tanam? Tiba-tiba itu tadinya awal mulanya tuh bagus kan? Tiba-tiba langsung layu gitu Nah kita terus tuh menggantikan sama tanaman yang lain Atau kita coba lagi, kita coba lagi gitu Pekerja total berapa Bu? Banyak pekerja? Kalau anak-anak ini 20 Tapi untuk lokasinya nggak hanya di sini aja Lokasinya kita dari sini nih ya Dari Layang sampai Jium Itu punya pi merah Dan bersayap Bersayapnya itu dari kores kita punya Polsek, Akbar Kita punya sampai di Bimu Jadi ada tim-tim tersendiri ya Bu ya? Iya Disebutnya ada tim Apa tadi? Sebut yang ibu bilang Tim umu Tim biru Tim kuning Ada pentijau Sokrat Banyak macem Kalau di Layang ini Yang sudah berjalan Tim biru Tim umu Tim merah Dan tim kuning Kan ada berapa tuh play over tuh Nah di bawahnya dia Lagi sedang di garat pertanaman Kalau untuk tanaman-tanaman sendiri yang dipilih Ini Kisah awalnya gimana Bu? Apa ada perubahan tanaman? Penggadian tanaman? Atau gimana Bu? Kita lihat Yang bandel Iya Yang Yang misalkan nih Kurang matahari Dia bandel Hidup Nah itu kita akan tanam Awal mulanya sih tadinya Nggak Nggak ngerti ya Pas kita coba-coba Eh rupanya ini nih yang bandel Yang bagus gitu ya Banyak macem sih jenisnya Karena saya orang belakang sini ya Tetangganya Bimina ini Eh Kalau lewat di sini kan Sering ada kuda Terus pemulung-pemulung Itu yang masuk-masuk ke sini itu Itu mereka sekarang Gak tahu ya Tadinya tuh banyak sekali ya Sejak keberadaan taman ini Memang Sejak kita gara taman ini Dia tuh pinggir Satu persatu Dia mungkin udah ngerti ya Memang bunyi usilanya Sedang mau digaraf Di galak-galak di taman Jadi ya Begitu aja Pergi-pergi begitu aja Oh Nah kalau pengelolaan ini kan Di bawah PPK Kemayoran Di bawah Setnek ya Bu ya Iya Bukan di Pemprov Bukan beda Beda ya Di Seknek itu Kemudian dari Ya Ada banyak yang Kelak-kelola Itu kebersihan Macam-macam Tapi Apa ini Ada penemen Rumah sisul ya Itu di bawah-awah Setnek semua Oke Ada Ini nggak Bu Kesulitan misalnya Di penataan Kolong ini Kesulitan-kesulitan Teman-teman Bekerja Ya gitu aja sih Tanahnya Tidak menutup Harus dibantu Dengan tanah merah Dan kubuk Terus Matahari Juga kurang Itu aja sih Kesulitannya Kesulitannya Ya Dan salah satu yang menarik juga Teman-teman bahwa Disini Teman-teman pekerja yang berada di PPK Kemayoran ini Tidak hanya terdiri dari kaum laki-laki Tetapi juga ada ibu-ibu Perempuan Yang juga memberikan kontribusinya untuk Ikut serta Mempercantik Jakarta ini teman-teman Jadi untuk kaum laki-lakinya disini Mereka multi talent juga Karena tidak hanya bisa untuk Pekerjaan bersih-bersih dan Menanam tanaman-tanaman disini Tetapi mereka juga bisa melukis mural Yang mereka lukis di bawah Dinding-dinding flyover Pengayoran ini teman-teman Untuknya anak-anak juga Istilahnya Kerjasama gitu loh Anak-anak Jadi kalau tidak ada mereka juga Kita juga kan repon Iya Saya lihat juga multi talent Tau banget ini Ada yang bisa melukis Membuat mural-mural Jadi cantik Tolongnya Alhamdulillah Dengan adanya Tolong ini Kita bikin begini Jadi kita tahu Yang mana yang kreatif untuk ini Itu gitu Jadinya Jadi bakat mereka keluar ya Iya Tidak ada perekrutan khusus Harus punya skill ini Skill itu Enggak ya Enggak ya Jadi berjalan mengalir aja gitu ya Iya Mengalir dengan dirinya Ini kan Kemayoran eksklusif banget nih Jadi istilahnya Ada yang pengelolaannya Sebagian dari PPK Kemayoran Di bawah Setnek Ada yang sebagian lagi Memang dari Pemprov Ada benturan-benturan kepentingan gak Dari program-programnya mungkin Kita kerjasama aja Kita kerjasama ya Sinergi ya Iya Jadi kalau misalkan mereka kurang bibit Silahkan Monggo Tapi harus rapi gitu loh Begitu juga kita Jadi kalau kita kurang apa Ya saling berbagi lah Kalau untuk tanaman berapa Ini tanya aja Sama Iya 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 Nanti saya ngobrol-ngobrol Ini teman-teman sebenarnya Tamannya gak hanya disini Tapi ada yang agak terpisah nih Kecil Di sebelah sana Nah sekarang kita tengok yang Sebelah sana Jadi ini teman-teman Taman yang agak terpisah nih Menurut info dari Boyanti Waalaikumsalam Ini jarang ada yang kesini nih Jadi kita intip dulu sebentar Nah Jadi Posisinya ini Taman yang Kecil Kalau kita tadi Wawancaranya juga Yang ada kolam ikan segala macam itu Di sana Di Taman yang besar Kreatif ya Semuanya dari barang-barang bekas Termasuk dari ban Barang-barang Pokoknya barang-barang Yang Tidak berguna Difungsikan disini teman-teman Keren Nah sekarang teman-teman Kita bakalan ngobrol-ngobrol Dengan seorang ibu Yang Juga menjadi salah satu pekerja perempuan Di tim PPK Kemayoran ini Dan beliau adalah Tetangga gua teman-teman Ya teman-teman ini Tetangga gua Tetangga dekat Jadi Ini kebetulan Sebagai pekerja disini Dan salut Kepada dia Karena perempuan juga bisa ya bi Ya Nah Sudah berapa lama bi Kerjanya disini? 2 tahun lebih 2 tahun lebih Nah Dan selama ibu kerja Ada kesulitan-kesulitan gak bi Disini untuk Enggak sih Senang-senang Perempuan nih Beda dengan laki misalnya kan Enggak, gak ada ini Kesulitan Enggak ada kesulitan Senang-senang aja Nyaman ya Kerjanya disini Terus Kerjaan sulit gak bi Ini kan harus Motek-motekin tanaman Gali-gali tanah bi Iya sulitnya itu kadang-kadang kalau udah ditanam Kalau mati Kita jadi tanam ulang lagi Tanam ulang lagi Tanam ulang lagi Seperti itu Jadi perawatannya memang sulit ya Iya perawatannya memang sulit Karena kita kan di bawah layar Jadi kurang matang Jadi banyaknya tanaman disini ada berapa jenis? Ada 100 lebih lah 100 lebih lah 100 lebih ya Banyak banget Iya Dan itu Butuh Penakuan khusus ya Enggak semuanya sama ya Iya Enggak semuanya sama Harus ada khusus Penyiraman juga penakuan Kalau penyiraman pagi sore Kalau penyiraman pagi Apa namanya Bunggu bukan juga ada jadwalnya ya bi Iya ada jadwalnya Bunggu bukan ada jadwalnya Dua minggu sekali Dua minggu sekali Sudah terbuang Sayang kan Jadi kita manfaatkan Kita renov Dan begini Apanya Kalau yang di sana Bahannya ada yang utas Yang bergerak 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 Benar Dimanfaatkan ulang ya Kalau di sini Rampu Ban-ban Dan banyak masing kan Bain-bain bekas juga di sini Digunakan ya Iya Di gunakan Ada buat kot-kot kan Pot-kot Terus ada Tadi juga yang bentuknya Kayak cangkir Iya Unik-unik deh Iya kita bisa manfaatkan kita ambil semacam dari dari rotan tadinya jelek banget duduknya juga kita sudah membuang ini kita manfaatkan kita petulin lagi kita renom masak tadi kan sempat nih antara yang disana sudah rusak pokoknya sudah kita rusak buang di tengah-tengahnya itu kalau diperhatikan itu bolong ini anak-anak diwarnai lagi di chat lagi ya kreatif banget melihatnya ini dari burang di atasnya ada layanan apartemen di bawahnya kreatif konsepnya gitu ya apartemen view ini ini kondominium pkc taman kemayoran ini kita bikin lukisan yang lucu-lucu jadi ada olahraganya ya kan ada jinakang ada tanaman-tanaman kalau malam ini seperti biasa ya kalau siang ya tapi kalau lewat malam coba deh karena ada sinar lampu dari atas terus capnya juga kita pakai cap minyak kita pakai cap minyak jadi ada peraplet peraplet iya eh yang paling sebo ya yang paling sebo mana yang paling sebo ayo di sini Andre Hasan di sini Andre Hasan Gito Andre Hasan Gito siapa lagi Bismillah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maas 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 Tuhan Biasa Yes Tuhan Biasa Yes Tuhan Biasa Marilah semua Hei 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 kawan terima kasih tidak bersihkan dan keren Negra three thanks hokay Yes Mo New Mo Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih semuanya Lebih baik dan berfungsi Setidaknya seperti moto teman-teman Dari kita untuk kita Dari teman-teman pekerja PPK Kemayoran Untuk teman-teman PPK Kemayoran sendiri Oke Nah teman-teman Inilah informasi yang bisa gue share Kepada teman-teman semuanya Untuk kesempatan kali ini Dan dari bawah kolom Playover Kemayoran Yusuf Alpressco official mempersembahkannya Untuk teman-teman semuanya Semoga informasi kali ini Benafat untuk kita semua Dan terima kasih telah menonton Kita bakalan jumpa lagi Di video-video yang datang Di video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax